Intro Asap tebal hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan menganguskan isi bangunan pabrik pengolah plastik di desa Wangun Harja, Cikarang Utara, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran ini selain melahap isi bangunan, lima unit kendaraan yang terparkir di dalamnya juga turut hangus terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena selain titik api yang sulit dijangkau, pabrik ini juga dipenuhi plastik yang mudah terbakar. Kita sekitar 10 unit yang digerakkan. Satu unitnya itu ada kurang lebih 6 personil. Jadi ya, kurang lebih tentu orang yang digerakkan. Untuk kesulitannya, Pak? Kesulitan, sementara ini ya kalau melihatnya sumber air, Pak. Cuman kita masih dapat sumber air dari bantuan dari Ibram Jabodeka. Kasih ini lokasi limbah plastik. Ya, udang limbah plastik kepadanya. Di dalam kelihatannya tadi ada beberapa unit mobil yang terbakar. Maksud yang di luar juga ini ada satu unit. Jadi mungkin kurang lebih total untuk sampai saat ini lima unit mobil yang terbakar. Setelah lebih dari delapan jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Faizah Azema, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.